selamat menikmati di mana cara anda sudah mau makan pelet atau masih menggunakan pakan alam seperti cacing sutra atau cacing tanah bahkan menggunakan maggot juga bisa ada lagi yang menggunakan yang pakan burung atau apa ular hongkong atau lebih simpelnya pakai udang kering sebatrimba untuk ikan saya sendiri saya mengasih makan seperti ini sebatrimba ada menggunakan cacing yang belum bisa fleksibel menggunakan pelet ada juga setelah cacing tahapnya adalah menggunakan udang kering sebatrimba setelah itu saya menggunakan ini premium max karena ikan saya banyak sebatrimba ada yang merah kuning dan biru daripada saya ribet saya menggunakan premium max ini sangat rekomen ya sebatrimba bikin warnanya jreng langsung saja prosesnya bagaimana untuk mengasih makannya disini saya memiliki ikan ikan andre sebatrimba ini sebatrimba sedikit mager ini sebatrimba ikan ini belum mau makan pelet atau udang kering sebatrimba masih menggunakan pakan alam saya lebih memilih cacing sebatrimba ini sebatrimba bikin dulu sebatrimba sambil melatih mentalnya langsung saja nah sebatrimba langsung dilehab kalau sekiranya kebesaran bisa dipotong sebatrimba nah kita mau mengasih contoh lagi untuk ikan yang mau makan udang kering disini saya punya dua ikan yang satu mau makan udang kering yang satu sudah mau pelet sebatrimba alhamdulillah sebatrimba ini adalah asyatika kelihatan gak omurisna kalau untuk pelet saya kasih satu aja sebatrimba mungkin disini kelihatan ya sebatrimba ya ini untuk ikan saya setewarti ini belum mau makan apapun maunya makan cacing aja sebatrimba ini sudah mau gerak-gerak ini sudah bersyukur banget disini sebatrimba konten kali ini kita mau bahas cara merawat cacing aja omurisna ya nah wuss wuss karena apa sebatrimba banyak sekali kasus-kasus sobat-sobat baru beli cacing satu kali baru dikasih makan dua kali tapi cacingnya masih banyak terus mati kan itu sayang ya sebatrimba pemborosan nah makanya sama pengonten gimana caranya bikin media tanam untuk merawat cacing anda biar tidak mati bahkan syukur-syukur bisa menghasilkan anak oke sebatrimba langsung saja kita ke kontennya langsung saja sebatrimba ya kita ke lokasi ini adalah cara perawatan saya sebatrimba medianya seperti ini kurang lebih nah kita review dari sini disini ada kapor ajaib ada penjepit cacing biar tangan kita enggak kotor ini tempat untuk cacing saat ngasih makan ikan ini semprotan air biasa tanpa obat atau apa-apa intinya buat melembabkan diguyur pakai gayung juga bisa nah sebatrimba kenapa saya menggunakan kapor ajaib sebatrimba nah ini adalah kelemahan dari menggunakan kelapa sebatrimba jadi kelapa ini kan manis mengundang semut nanti semut datang ini dibikin rumah semut bisa-bisa cacingnya mati di pakan semut itu pengalaman saya jangan sampai terjadi kepada anda caranya seperti ini sebatrimba diputeri wadahnya bisa juga kalian menggunakan apalah seperti air disini juga bisa kalau saya lebih praktis seperti ini di wadah air oke sebatrimba terus ini fungsinya untuk menjaga kelembapan sebatrimba penyimpanannya yang penting di tempat terduh saja sebatrimba saya melakukan sepertan ini satu hari sekali saat sore hari sebatrimba kalau gak ada ini bisa pakai manual tinggal buyur saja ibarat ini dayung gini sebatrimba oke sebatrimba jangan kebanyakan atau kesedikitan kalau kebanyakan cacingnya mati sedikitan nanti medianya kering cacingnya juga mati ini nya jaga kelembapan oke langsung saja kita review om krisna cacingnya nah sebatrimba ini bentuknya sebatrimba sudah melakukan pembusukan sebatrimba sebagian saya potong-potong sebagian saya parut sebatrimba untuk untuk media ini saya sendiri itu sebatrimba saya campur semua saya aduk selama seminggu habis itu baru saya kasih cacing sebatrimba nanti cacingnya lama-lama masuk sendiri di tanah biasanya juga sampai berkembang biak ini yang krisna kalau kelebihannya pakai kelapa ini tidak berbau ya sebatrimba tapi kalau pakai kotoran ayam atau kotoran kambing itu sedikit berbau sebatrimba ini cacing anda sehat maknyus gendut-gendut sebatrimba untuk ikan kesayangan anda dijamin sehat daripada nyari di tempat sampah nah ini seperti ini sebatrimba mantap kurang lebih seperti ini oke dirasa cukup nah sebatrimba kenapa saya melakukan media seperti ini nah pengalaman saya pribadi saya memiliki ikan cana satu sebatrimba terus ikan cana saya belum mau makan pelet atau makan udang kering nah maunya pakanan alam yaitu cacing sebatrimba saya beli tiga hari cacingnya busuk nah akhirnya saya berpikiran untuk memelihara gimana caranya cacing itu biar hidup sebatrimba nah jadi saya membuat media seperti ini jadi kita tidak perlu kalau mau ngasih makan harus beli dulu sebatrimba ya kita langsung beli banyak kita stock nanti kita kalau mau ngasih makan tinggal ambil saja di tempat penampungan cacing syukur-syukur bonusnya cacingnya nanti bisa manak-manak sebatrimba oke sebatrimba nah sebatrimba jadi perlakuan saya setelah itu saya mau mencuci cacing ini sebatrimba intinya seringnya saja untuk memisahkan mana pasir mana cacing orang lebih seperti ini sebatrimba sudah terpisah dari tanah ini adalah pasir malangnya nanti kalian tinggal cepat kasih makan ikan kesayangan anda cacing tanpa berbau kotoran cacing sehat ikan anda juga sehat oke sebatrimba akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingatkan ingat akuarimba amin